Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Melanjutkan cerita sebelumnya Kemana Tianlei melawan mutan laba-laba Sialan, dia membunuh seniorku Lalu Tianlei menembaki laba-laba itu Tapi peluru senjatanya gak mempan sama sekali Lalu laba-laba itu maju Dia menyerang Tianlei Tapi Tianlei berhasil menghindar Tianlei mencoba menahan kakinya Tapi gagal Lalu dia melompat ke atas laba-laba itu Bagus, ini jangan buntu Aku gak boleh sampai tertangkap oleh mutan laba-laba ini Aku akan menghajarmu sampai mati Hajar, hajar, mati Dia menyerang punggung laba-laba itu Tapi ternyata kaki laba-laba itu sangat fleksibel Dan kakinya menyerang Tianlei Hati-hati, kakinya sangat berbahaya Tianlei pun akhirnya turun Sial, kaki mutan ini sangat kuat Sistem memberitahu Kalau laba-laba itu bisa menyerang dari arah manapun Emang layak menjadi mutan tingkat 5 Apa kau masih punya waktu untuk mengagumi musuh? Fokus, dia datang lagi Ayo, pergi dulu dari sini Tianlei pun lari Tapi Tianlei tetap dikejar oleh laba-laba itu Saat dia jalan Dia melihat sebuah pelang Peringatan Jalur kereta bawah tanah Hati-hati Itu dia Tianlei memancing laba-laba itu Laba-laba itu mengeluarkan benangnya Dan dia turun ke rel kereta Di rel kereta Laba-laba itu kesetrum Dan ternyata Tianlei Sedang menugangi kereta Monster laba-laba keparat Sekarang Kau gak punya tempat untuk kabur lagi Pergilah ke neraka Tianlei tancap gas Dan karena sedang kesetrum Laba-laba itu gak bisa bergerak Bagi kalian yang bingung Yang kepikiran kayak Kalau misalnya kesetrum Kenapa gak tinggal pergi aja gitu Gak bisa ya guys Kayak contoh nih Tahan kalian kesetrum sesuatu Yang tegangannya tinggi Listriknya tegangannya tinggi Itu tangan kalian gak bisa digerakin sama sekali Bahkan tangan yang lain atau kaki Itu pun digerakin susah Jangan tanya ya Dari mana mimin tau Yaudah lanjut Karena kesetrum Laba-laba itu gak bisa bergerak Dan akhirnya ditabrak oleh Tianlei Selamat Karena telah membunuh umutan zombie level 5 Tianlei pun mendapat indikristalnya Peningkatan ruang penyimpanan Peluru Obat-obatan Kendaraan Dan ada bom waktu juga Barang-barang ini telah diunlock Sistem ini sangat bagus Ganti senjata Ini adalah peningkatan yang besar Dibanding sebelumnya Master Tolong jangan terlalu senang Meskipun peningkatan yang banyak Namun untuk menggunakan item di atas Diperlukan indikristal untuk menukarnya Iya aku tau Gak perlu mengatakannya Oh iya Ada satu hal lagi Yang harus aku lakukan sebelum kembali Tianlei Menukarkan indikristal dengan bom waktu Dan memasangnya di bawah tanah Tianlei pun keluar Senior Istirahatlah dengan tenang Tianlei pun meledakan jalan bawah tanahnya Tianlei pun kembali Mobil SUV mahal Emang benar-benar berbeda Dengan kecepatan ini Aku bisa kembali dengan cepat Sistem Menukarkan cair revolusi Hah sedikit sekali Ini adalah pake percobaan Hanya cukup satu kali penggunaan Jika anda ingin lebih Anda perlu meningkatkan tingkat otoritas sistem Ketika selanjutnya Setelah menghabiskan begitu banyak usaha Tapi aku hanya bisa menyelamakan satu orang Yap benar sekali Tianlei pun kembali Kakak Lei Kok kembali? Mereka sekarat Mereka berdua Masih diikat Dan sudah diambang menjadi zombie Kakak Lei Apa kau telah menemukan Obat yang kau sebutkan itu? Iya Aku menemukannya Bagus Tapi Hanya ada satu Berarti hanya satu orang yang bisa diselamatkan Ini bagaimana cara memutuskannya? Dalam hal ini Cara satu-satunya Putuskanlah Siapa yang akan dipilih Obatnya hanya ada satu Dan tentu saja Itu harus digunakan Pada orang yang berharga Aku mengusulkan untuk menyelamatkan Wuxuan Aku setuju Wuxuan selalu menjadi tangan kananmu Berkat keahlian pengawalannya Kita bisa sampai disini Tim kita gak boleh kehilangan dia Aku juga setuju Jika bukan karena Wuxuan Kami akan mati Dibunuh si penembak Jitu itu Haruskah Yuxin mati? Wuxuan terluka parah Dan Yuxin juga membantu Wuxuan Dalam mengalahkan si penembak Jitu itu Dia digigit zombie Demi kalian Kalian gak bisa Begitu aja mengirim Yuxin ke kematiannya Jika dia gak mati Maka Wuxuan yang akan mati Yuxin telah melakukan banyak hal buruk Bahkan jika dia telah melakukan hal baik hari ini Itu gak sepadan dengan yang telah dilakukan sebelumnya Kamu sebelumnya Menganggap Wuxuan sebagai saudara Dan juga Cao Tianlei Tapi sekarang Kau anggap mereka apa Kau gak lebih dari pria egois Aku tahu Aku sangat egois saat ini Aku minta maaf Wuxuan Tapi adik perempuanku telah pergi Dan sekarang Hanya Yuxin dan bayi yang ada di kandungannya yang aku miliki Aku gak bisa kehilangan mereka Kakak Le Tolong Jika harus mengorbankan wanita hamil Aku gak bisa melakukannya Iya Aku juga gak ingin Tante Galak mati Tiga suara masing-masing Bagaimana pendapatmu Hei Gak ada waktu untuk berpikir Begitu seseorang terinfeksi virus zombie Orang itu gak punya banyak waktu Jika ditunda Kedua orang ini akan mati Dan menjadi zombie sepenuhnya Saudara Le Selamatkan dia Wuxuan Aku gak punya siapa-siapa Jika aku mati Gak akan ada penyesalan Bisa mengenalmu dan berjuang bersamamu Aku sangat puas dengan kehidupan sampai saat ini Jika harus menyelamatkan diriku Lalu mengorbankan seorang ibu dan bayinya Maka hati nuraniku pun gak akan menerimanya Wuxuan Maafkan aku Aku gak berguna Aku gak bisa menyelamatkanmu Kau akan selalu menjadi saudaraku seumur hidupku Aku bersumpah Akan mengakhiri zombie di dunia ini Dengan tanganku sendiri Wuxuan Maaf Tian Le pun pergi ke Yuxin Yuxin Jangan takut Obatnya ada disini Kau akan baik-baik aja Lalu Tian Le sadar Apa yang terjadi Udah terlambat Dia udah mati Dia akan menjadi zombie Hah Cairan ini Hal yang berguna Untuk orang yang baru aja tertular Dan masih sadar Setelah tanda-tanda vitalnya mati Maka virus Akan menguasai seluruh tubuhnya Dan menjadikannya zombie Bahkan dengan bantuan obat ini Gak akan ada gunanya Mustahil Yuxin belum mati Barusan Dia masih berbicara denganku Bagaimana bisa dia mati Dia hanya pingsan Kakak Le Kau harus segera memberinya suntikan Hei tenanglah Jangan lakukan ini Lalu Yuxin mulai bergerak Dan akhirnya Yuxin menjadi zombie Dengan mudah Yuxin melepas talinya Dia telah menjadi zombie Gawat Talinya akan putus Cepat tembak Saat ingin menembak Berhenti Gak Gak ada yang bisa menyakiti Yuxin ku Li Suyang Kau gila Wuxin muta darah Dia sekarat Dengan cepat Tian Le lari ke Wuxin Dan langsung memberinya obat Akhirnya Wuxin yang disuntik Apakah Wuxin akan baik-baik aja Aku gak bisa memastikannya Karena tingkat keberhasilan obat ini Di bawah 10% Dan kita perlu mengawasinya Untuk saat ini Jika Wuxin bisa bertahan Malam ini Dia akan benar-benar baik-baik aja Dan tidak akan mati Ataupun berubah menjadi zombie Pindahkan Wuxin ke ruang penyimpanan Biarkan dia beristirahat dengan baik Baik Tapi dari mana Kau mendapatkan obat itu Karena obat itu bisa menolongnya Kenapa hanya dari satu Dan juga Jika itu emang benar-benar Bisa menjaga infeksi virus zombie Bukankah itu hal yang hebat Kenapa kau gak menggunakannya sendiri Kamu sepertinya punya banyak hal Yang perlu dijelaskan pada kami Mendengar itu Yang lain melihat pada Tian Le Eh itu Dalam hati Tian Le Aku gak bisa mengatakan Bahwa sistem yang memberitahuku Bagaimana caraku beralasan pada mereka Sepertinya Aku hanya perlu melimpahkan ini Pada orang lain Ketua memberitahuku Tim penelitian Telah mengembangkan obat Yang dapat menangani virus zombie ini Dan beberapa kemajuan Telah dihasilkan gak lama ini Yang satu barusan Adalah satu-satunya produk jadi Jadi siap di uji coba Ketua tahu Bahwa perjalanan kami berbahaya Dan memberikannya pada aku Sebelum kami pergi Ketika laba-laba mutang menyerang kami Aku gak sengaja menjatuhkannya Jadi aku kembali untuk mencarinya Ternyata begitu Kalau begitu Kita gak perlu takut pada zombie lagi Hebat Umat manusia Akan terselamatkan Tapi ini masih dalam tahap percobaan Dan tiga keberhasilannya sangat rendah Oleh karena itu Ketua mengatakan Kalau ini adalah rahasia mutlah pangkalan Yang harus benar-benar dijaga Jadi aku gak mau beritahu siapapun sebelumnya Iya Untuk sekarang Obat ini adalah satu-satunya harapan Bagi umat manusia Jika obat ini ternyata gagal Maka akan sangat mengecewakan Jika semua orang sampai tahu Dan mungkin Akan ada kerusuhan dimana-mana Semua orang yang telah mendengar ini Aku harap Kalian menjaga baik-baik rahasia ini Jangan beritahu siapapun Benarkah? Dan sama titian Lei Bocah bau Kenapa dia masih curiga? Jika bukan karena saudara Shenzhen Aku benar-benar ingin menyingkirkannya Yukshin Ini aku Suyang Aku salah Aku seharusnya Gak melakukan itu padamu Tolong kembalilah Aku gak akan marah padamu lagi Apakah kau lupa? Kau mengatakan Keluarga kita akan bersatu kembali Kenapa jadi seperti ini? Suyang Aku mengerti suasana hatimu Tapi dia benar-benar telah menjadi zombie Dia sangat berbahaya bagimu saat ini Lalu Suyang tampak marah Yukshin menjadi seperti ini sekarang Apa kau senang? Maksudmu apa? Aku tahu Betapa pentingnya Shenzhen bagimu Yukshin emang menyakitinya Bagaimana bisa Gau berbura-bura baik pada Yukshin Jika pada dasarnya Kau gak akan menyelamatkan Yukshin Benar kan? Wahai kakak Lei yang maha hebat Jika dia haruskan memilih Maka tentu saja Kau akan memilih wuksuan Yang lebih berguna bagimu Daripada pelayan seperti Yukshin Luheng berkata Siah ini bukan gak ingin menyelamatkan Yukshin Tapi itu karena virus zombie telah menjalar Ke seluruh tubuhnya Udah terlambat jika ingin menyelamatkannya Yang Feng menambahkan Saudara Suyang Jangan salah paham Kalau kakak Lei memperlakukanmu sebagai bawahan Bagaimana mungkin kau dipercayakan Menjadi pemimpin pengganti Ketika kakak Lei gak ada? Hah? Apakah begitu? Bertindak sebagai kapten Kedengarannya bagus Tapi siapa Yang ingin menjadi kapten pengganti Yang hanya bisa tinggal di pangkalan Hanya untuk merawat para wanitamu Dan hanya bertugas Untuk membuka pintu gudang makanan Dan gak ada yang memilihku Dalam pemilihan kapten sebelumnya Kamu 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 Kalian semua Di permukaan Kalian memanggilku saudara Tapi dalam diri kalian Kalian memandang rendah diriku Li Suyang Kau udah menjadi saudaraku yang paling lama Apakah kami seperti itu Di dalam hatimu? Emangnya gak gitu? Dari awal hingga akhir Yuksin satu-satunya orang Yang baik dan berhatian kepada aku Tapi aku menyakitinya Lagi dan lagi Hanya untuk dirimu Bajingan yang gak tau diri Itu adalah aku Yuksin Jangan khawatir Aku akan menyelamatkanmu Lalu Suyang mengambil kain Dan mengikatnya di mulutnya Agar Yuksin gak bisa menggigit Li Suyang Yang kau lakukan sekarang Itu terlalu berbahaya Kau akan digigit Jangan datang kemari Yuksin benar Aku gak akan kalah darimu Aku juga bisa Melakukan apa yang kau bisa lakukan Karena kau bisa menemukan obatnya Maka aku juga akan menemukannya Lalu Suyang mengikat Yuksin Dan dia menggendongnya Cao Tianlei Mulai hari ini Aku bukan lagi saudaramu Lalu Suyang pun pergi Meninggalkan Tianlei dan kawan-kawan Li Suyang Jangan Biarkan dia pergi Semua orang pasti lelah Setelah pertarungan sepanjang malam Jadi mari kita temukan dulu Tempat untuk beristirahat Aku gak tau Apa yang akan terjadi besok Mereka masuk ke sebuah gudang Di gudang itu pun mereka beristirahat Dan ternyata Singwen masih bangun Dalam hati Singwen Dimana lokasinya Aku rasa di dekat sini Aku gak menyangka Akan ada keuntungan Gak terduga disini Obat yang bisa melawan virus zombie Gak bisa dikembangkan Bahkan di tempat itu Jika aku bisa menganalisis bahan-bahannya Maka aku bisa mendapatkan banyak keuntungan Tiba-tiba seseorang berkata Apakah kau mencari ini Ternyata Tianlei juga bangun Aku gak mengerti apa yang kau katakan Aku lapar Jadi aku berniat keluar Untuk mencari makan Berhentilah berpura-pura Kamu dan sniper itu Berada di kelompok yang sama Katakan Siapa di belakangmu Dan apa tujuanmu Memasuki pangkalan ini Akhirnya ketahuan juga Tapi seharusnya Aku gak menunjukkan kekurangan apapun Bagaimana kau bisa menyadarinya Aku tahu Kau orang yang gak mudah ditangani Sejak pertama kali aku bertemu denganmu Kecepatan dan kelincahan semacam itu Telah lama Menebus batas tubuh manusia normal Dan itu Bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Oleh manusia biasa Hal yang sama berlaku Pada si sniper itu Pada jarak sejauh itu Wuxua merupakan yang terbaik Di militer pangkalan Dan dia hampir gak bisa menembaknya Aku telah memeriksa Lokasi siapa menembak Jitu itu sebelumnya Jaraknya emang normal Tapi aku tahu keakuratannya Dalam hal bidikan Jauh melampaui Wuxuan Itu bisa disimpulkan satu hal Bahwa penglihatannya Jauh di atas manusia normal Jika aku gak salah Tubuhmu pasti telah dimodifikasi Dan baru aja Kau melewatkan satu kalimat penting Kita sedikit flashback Gak ada waktu untuk memikirkannya Begitu seorang direfeksi Dan berubah menjadi zombie Itu gak akan bisa diselamatkan Jika ditunda Kedua orang ini akan mati Gak mungkin Orang biasa mengetahui hal semacam itu Pengamatan yang tajam Kau layak Menjadi orang yang sering disebut-sebut Di tempat itu Aku gak ingin membunuhmu Tapi sayang sekali Kau tahu terlalu banyak Aku gak punya pilihan Selain membunuhmu Singwen pun mulai menyerang Serangan pertama Bisa dengan mudah dihindari oleh Tianlei Dalam hati Singwen Cepat sekali Singwen terus menyerang Tetapi Tianlei Dengan mudah menahan serangan itu Bagaimana mungkin Apa dia benar-benar cowok Tianlei Levelnya berbeda Dari waktu aku terakhir bertarung dengannya Bagaimana bisa Dia tumbuh lebih kuat daripada sebelumnya Dalam hati Tianlei Wah Sangat mudah melawannya Apakah ini Kekuatan setelah naik tingkat Ketingkat sersan Kecepatan Akurasi Kekuatan Reflek Dibandingkan sebelumnya Perbedaannya seperti Pemas dan perunggu Gerakan lawanku Seperti kecepatan 0,5 Dan jauh lebih lambat Daripada sebelumnya 0,5 kayak Play Speed Youtube Rasanya seperti terbang Tubuhku ringan sekali Keren Dengan mudah Dia menendang Singwen Singwen terpentar jauh Kakak Kenapa kau disini Penggudangan trip peralihan itu Singwen menyerang Tianlei Akhirnya aku menemukan celah Dia ingin membukul Tianlei Tapi dengan mudah Tianlei menahannya Siapa yang akan tertipu Orang istrikan anak-anak seperti itu Lalu Tianlei mengambil kapaknya Dan Tianlei Akan menyerang Singwen Dia serius Mungkin aku akan benar-benar mati Tiba-tiba Kakak Ipar Kau sangatlah baik Kakakku akan sedih Jika aku mati Kakak Ipar Jangan gunakan kakakmu Sebagai tameng Jika Shin Shin tahu Bahwa kau bersama mereka Ingin membunuh kami semua Dia gak akan memaafkanmu Ah Aku akui Bahwa aku memasuki pangkalan Dengan tujuan lain Tapi aku gak pernah bermaksud Untuk menyakitimu Kalau tidak Aku hanya akan berdiri Menonton saat zombie menyerang Kalau kamu gak percaya Kau bisa bertanya kepada yang lainnya Jika aku gak ikut membantu Semuanya akan menjadi mayat sekarang Jika kau ingin aku percaya padamu Kalau kau gak punya niat jahat Beritahu aku semuanya Kalau tidak Aku gak akan meminta maaf Para Shin Shin Karena membunuh adiknya Baiklah Aku akan memberitahu mu semuanya Kamu tahu kan Kalau kakakku dan aku Adalah saudara tiri Kakakku dibesarkan di Yucou Tapi aku pindah ke Nan Cheng Bersama orang tuaku Aku masih berada di sekolah Ketika bencana zombie muncul Pada saat itu Seluruh orang-orang di sekolahku panik Dan semuanya sangat kacau Orang-orang yang berubah menjadi zombie Menyerang semua orang yang ada di sana Aku sangat takut Dan gak tahu harus berbuat apa Jadi aku hanya bisa lari Menyelamatkan diri Bersama guru dan teman sekelasku Kami akhirnya berlari Menuju bersekolah Tapi pada saat itu Kami juga telah dikepung oleh para zombie Zombie-zombie itu Menangkap mereka semua Dan semuanya dimakan Pada akhirnya Hanya aku sendiri yang selamat Lalu dia berlari pulang Saat di rumah Ibu Ternyata Ibunya telah menjadi zombie Ibu Ibunya menyerang dia Ah Ibu Ini aku Aku Singwen Ah Tapi untungnya Tiba-tiba ada yang membunuhnya Ternyata itu ayahnya Singwen Apakah kau gak apa-apa Ayah Ayah Apa yang terjadi Bagaimana bisa ibuku menjadi seperti ini Entahlah Tiba-tiba semua orang berubah menjadi gila Seperti ini Menggigit orang-orang di sekitarnya Ibumu dan aku Berniat untuk mencarimu ke sekolah Tapi saat kami keluar Ibumu digigit oleh gadis tangga kita Yang telah berubah menjadi zombie Karena pintunya terbuka Zombinya mulai masuk Apa Mereka masuk ke sini Lalu ayahnya menarik Singwen Nih Ambil kunci mobil ini Pergi ke garasi Dan pergilah dari sini Ayah Ayo kita pergi bersama Tapi ayahnya Ternyata udah terluka oleh zombie Maaf Ayah gak bisa menemani mu lagi Zombinya semakin banyak Udah terhambat Aku akan menghentikan mereka Kau cepat pergi dari sini Enggak Ayah Ibu telah mati Jangan tinggalkan aku sendiri Kamu laki-laki Jangan mengatakan kata-kata bodoh seperti itu Dia ditampar Ayah Kamu gak sendirian Temukan kakakmu Sin Yu Bantu aku merawatnya Cepat Pergilah Dia pun didorong keluar Maaf Ayah gak bisa melindungimu lagi Kalian berdua harus tetap hidup Aku berhentang banyak padamu Anakku Ayahnya dikerubungi zombie Dan akhirnya mati Ayah Lalu aku melarikan diri dari nanceng Dan gak butuh waktu lama Mobilnya aku kendaraan kehabisan bensin Aku gak punya pilihan lain Selain meninggalkan mobil Dan jalan kaki Aku gak tau Berapa lama aku berlari Sampai aku kelelahan Aku pikir Aku akan mati waktu itu Lalu pada saat itu Aku bertemu orang-orang itu Ternyata Ada beberapa orang misterius Mereka membawaku Ke suatu tempat Dimana ada banyak orang Yang selamat sepertiku Aku pikir Aku bertemu penyelamat Tapi beberapa orang Dibawa pergi Dan gak pernah kembali Suatu ketika Aku akhirnya menemukan peluang Menjentukan penjaga Lalu berlari keluar Tapi pada akhirnya Aku tertangkap Aku dibawa ke suatu tempat Dengan orang-orang Yang banyak memakai APD Dimana-mana Aku melihat Banyak sekali orang Yang memakai APD Menyuntikan sesuatu Ketubuh seseorang Di ruangan tersebut Hei Apa yang kalian lakukan Enggak Lepaskan aku Enggak Tidak Kemudian aku tahu Bahwa mereka Adalah organisasi rahasia Bernama X Sejak penjaga zombie ini Mereka telah mencari korban selamat Dan bereksperimen Dengan tubuh orang-orang Yang mereka selamatkan Mereka mengembangkan obat kuat Yang dapat mengubah tubuh manusia Sehingga memperoleh Kemampuan yang luar biasa Yang melebihi manusia normal Tetapi hanya sebagian kecil Orang dengan kemampuan khusus Yang dapat beradaptasi Dengan obat tersebut Kebanyakan dari mereka Akan mati Atau menjadi zombie Karena gak sanggup Menahan obat tersebut Yang aku gunakan sebelumnya pada wuksuan Emang ada kemiripan Tapi obat itu Hanya bisa mengubah tubuh manusia biasa Tapi gak bisa digunakan Pada orang yang terinfeksi virus Karena obat tersebut Mengatasi virus Yang udah menginfeksi tubuh Kamu dan semenembak jitu itu Memperoleh kemampuan khusus Karena suntikan obat itu kan Iya seperti itulah Kamu yang beruntung Dan memiliki kemampuan khusus Disebut manusia evolusi Begitu mereka selamat Dan berevolusi Mereka harus tiap Dan melayani organisasi X sepenuhnya Dan sejak itu Aku gak lagi punya nama Tetapi hanya menggunakan kode Namaku asing Dan kode sepenembak jitu sebelumnya Adalah Lone Wolf Apakah ada Wanita bernama Fang Siting Di antara kalian Bagaimana kau tau Ya kami sedikit berselisih sebelumnya Dia adalah favorit boss Di antara kami semua Kode namanya Adalah Red Moon Hong Yue Meskipun kekuatan tempurnya Bukan yang terkuat Tapi dia punya kemampuan super Untuk menemukan Indy Crystal Yang dikenal sebagai Penambang Crystal Indy Crystal Itu adalah sesuatu yang berasal Dari tubuh zombie Atau mutan zombie Di kat atas Itu berasal dari tubuh mereka Saat kita membunuhnya Menurut penelitian organisasi Semakin tinggi level mutan Semakin kuat Efek Indy Crystal Dalam tubuh mereka Dan semakin kuat Kemampuan berkembang Setelah kesuntikan obat kuat Dalam hati Tianlei Ternyata Indy Crystal Punya kegunaan seperti itu Gak heran Dia terus mengikutiku sebelumnya Kalau sampai dia dikirim Sepertinya Organisasi menaruh perhatian Khusus padamu Maksudmu Orang-orang itu datang untukku Iya Kalau tidak Mana mungkin Red Moon Aku dan Lone Wolf Adalah elit Dalam organisasi Kita semua dikirim Apakah menurutmu Pasukan pemburu keluarga lu Sempada dengan usaha mereka Tapi aku belum pernah Berhubungan dengan Mereka mengincarku Aku hanya bisa menebak Itu karena penampilanmu Yang mencolok Belum lagi kau manusia biasa Bahkan evolusioner terkuat pun Gak bisa mengusir sebuah zombie Dan membunuh zombie mutan sendirian Apalagi dengan jumlah sebanyak itu Mereka melihat Bahan percobaan yang bagus Bagaimana bisa Mereka akan melepaskannya Dalam hati Tianlei Sialan Menjadi terkenal dan kuat Sungguh mengundang musuh Dimana-mana Jadi karena itu Jika berasa menangkapku Maka itu akan menjadi Pencapaian yang luar biasa Kamu punya banyak peluang Untuk menangkapku Kenapa kau malah membantuku Itu karena Aku ingin menyingkirkan tempat itu Organisasi mengirimku ke pangkalan Untuk melidiki situasi pangkalan Aku dipekerjakan oleh Kuo Lin Hao Karena pamannya Adalah seorang komandan militer Jadi lebih mudah Melalui dirinya Tapi aku gak menyangka Aku bertemu dengan saudariku Aku berjanji pada ayahku Agar menjaga kakak Dan melindunginya Tetapi selama Aku gak bisa meninggalkan Organisasi itu Selama itu pula Aku akan berada di bawah kendali mereka Bahkan mungkin Mereka akan mengacam Keselamatan saudariku Jadi Aku harus menyingkirkan mereka Kenapa Aku harus mempercayaimu Aku emang banyak berbohong padamu Tapi aku gak berbohong Jika itu menyangkut saudariku satu-satunya Kakak Lee Gawat Wuxuan Wuxuan ngamuk Mereka pun menghampiri Wuxuan Wuxuan tenanglah Kau akan menyakiti diri sendiri Jika begini Wuxuan semakin menggila Hentikan dia Ah Apa yang terjadi Awalnya Wuxuan baik-baik aja Tapi tiba-tiba Dia kehilangan kendali seperti ini Dan bergegas menarikan diri Kekuatannya luar biasa kuat sekarang Kita sama sekali gak bisa menahannya Kalian pun sampai di penghujung video ini Kalian mau tahu lanjutan chapter ini Atau manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao Bye Jen Bye Jen